Halo, salam jumpa kembali dengan saya Arya Jisar Bini. Topik pembahasan kita kali ini adalah terkait dengan salah satu special letter of credit, yakni Red Files, letter of credit. Jadi, instrument ini memperkenankan pihak seller ataupun beneficiary untuk menarik sejumlah uang muka. Yang mana uang muka yang ditarik oleh pihak seller ini sepenuhnya untuk memproduksi barang-barang yang dipesat oleh buyer melalui LC ini. Dalam hal ini, issuing bank sudah men-stated ataupun mencantumkan syarat-syarat penarikan uang muka oleh pihak seller ini. Dia boleh menarik sebagian uang muka ataupun seluruh uang muka terkait dengan nilai LC yang dibuka. Nah, oleh karenanya, dengan memberikan uang muka kerja kepada pihak seller sebelum dia mengirimkan barang kepada buyer, ini ada risiko yang ditanggung oleh pihak buyer terkait dengan pemberian uang muka tadi. Nah, bagaimana meminimumkan risiko itu? Tentunya ini ada pihak perbankan yang akan kontrol dan mengawasi transaksi ini sehingga dapat berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan para pihak. Nanti akan kita lihat pihak bank yang memintai risiko itu untuk kepentingan semua pihak, baik kepada aplikasi maupun kepada pihak beneficiary atau seller. Nah, tipe ataupun jenis LC ini memang diadakan itu untuk memprovide resipment financing kepada pihak eksporter. Jadi, sebagai moda awal dia untuk memproduksi barang-barang yang dibutuhkan oleh pihak buyer. Kalau penarikan uang muka itu oleh pihak seller, itu memang sudah diatur di dalam LC dalam bentuk nilai yang sudah ditentukan. Atau persentase, berapa persen dari nilai LC yang dapat ditarik oleh pihak seller. Demikian juga untuk penarikan selanjutnya, kalau memang penarikan itu beberapa kali penarikan. Jadi, ada beberapa kali penarikan, LC untuk pertama dia narik 30%, yang kedua 40%, dan seterusnya sampai dengan LC atau nilai LC itu selesai. Transaksinya dapat berjalan dengan baik. Nah, tentunya di sini, pada saat dia menarik uang muka yang sudah ditentukan di dalam persenatan LC ini, Pada umumnya, pihak seller akan mempresentasikan suatu dokumen, yakni invoice dan simple resip. Jadi, simple resip itu seperti kwitansi, tanda terima yang ditandatangani oleh pihak seller. Yang mana nilai dan simple resip itu adalah sebesar nilai penarikan uang muka yang dilakukan oleh pihak seller. Selain invoice dan simple resip tadi, ada statement tertulis dari pihak beneficiary bahwa penarikan uang muka yang dilakukan oleh pihak seller, sepenuhnya itu adalah untuk membiayai produksi komoditas ataupun barang yang dikesan oleh pihak aplikasi. Dan juga biaya-biaya terkait lainnya. Mungkin ini adalah untuk biaya-biaya clearance export di pabian, di pihak custom. Apakah untuk pemayaran pajak export ataupun biaya untuk muat, loading di atas alat angkut yang sudah ditentukan. Seperti dikatakan tadi, bahwa pemberian uang muka ini akan mengandung satu risiko yang dibebankan oleh pihak bayar. Pada umumnya penggunaan instrument red clause, letter of credit ini, dilakukan oleh para pihak yang sudah mempunyai hubungan bisnis yang cukup panjang. Sehingga masing-masing sudah bisa mengukur kemampuan, baik dari sisi performer, kemudian dari sisi karakter, sehingga tidak akan saling merugikan penerima instrument ini akan win-win solution. Namun harus diingat, risiko terkait dengan instrument ini bukan hanya dari pihak pemeriksaan maupun dari pihak beneficiary atau sell. Tapi ada faktor eksternal yang juga bisa menimbulkan risiko tertentu. Contoh adalah financial risk. Financial risk ini juga dilihat dari fluktuatif daripada interest rate. Terkait dengan pembiayaan, empat itu dari pihak bank. Mungkin interest rate-nya berfluktuatif atau suatu waktu bisa naik. Ini juga faktor eksternal dan tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan risiko karansi, karansi risk. Mungkin counter rate-nya juga berfluktuasi. Sebagai contoh, pada saat aplikasi itu buka LC, Katakanlah dia menggunakan satu foreign currency, Lece US dollar, euro ataupun yang lain, katakanlah US dollar, Itu pada waktu pembukaan LC, Dibebankan ke rekeningnya dengan unsur lokal karansi. Mata uang lokal. Pada saat jenis, pada saat si pihak aplikasi harus melunasi seluruh kewajibannya kepada pihak E-Zingback, Ternyata, lokal karansi itu melemah terhadap US dollar. Akibatnya, ini akan ada risiko penambahan biaya terkait dengan pelunasan seluruh kewajibannya kepada pihak E-Zingback. Jadi, itulah risiko-risiko, antara lain adalah risiko daripada counter part, Antara aplikasi dan beneficiary, dan juga ada risiko eksternal. Contohnya adalah financial risk dan currency risk. LC jenis ini, availability-nya adalah side basis. Side basis. Memang jarang sekali dia using basis ataupun terjangka. Nah, oleh karenanya, Pihak BNPCI dapat menarik segera. Uang buka yang sudah ditentukan di dalam satu LC, Tentunya dia akan menyerahkan kepada pihak bank, Yaitu clean side draft. Ataupun bill of exchange. Senilai uang buka yang sudah ditentukan di dalam LC. Di samping itu, juga pihak BNPCI akan menyerahkan satu statement tertulis Dalam bentuk letter of undertaking. Di mana, letter of undertaking ini mencantumkan Pernyataan dari pihak BNPCI bahwa Penarikan uang buka ini sepenuhnya Untuk membiayai produksi-produksi yang terkait dengan Komoditas yang dikesan oleh pihak aplikasi. Kemudian, Modus operandi daripada Financing ini Terkait dengan retwas LC ini tentunya Ini biasanya Memang ada penawaran Daripada pihak aplikasi Eh, aku mau memberikan Sejumlah uang buka untuk kamu Sebagai modal dasar Ataupun penambahan modal kerja Untuk produksi barang-barang Yang saya pesan Begitu data aplikasi di dalam Pembicaraan awal Yang mana memang ini sangat diminati oleh pihak saya Ataupun Kadang-kadang ada local regulation di negaranya Exported Yang memang Menganjurkan Kepada pihak eksported Apabila akan mengeksport Barang-barang Komoditas unggulan tertentu Dianjurkan untuk menerima LC dengan jenis retwas Nah, ini terkait dengan local regulation Kenapa? Karena disini Tidak akan membebani Negara Ataupun tidak membebani Pihak jenis retwas Karena dia dapat Modal awal Dari Buyer's country Apakah itu Dananya dari pihak buyer Atau aplikasi Atau memang dananya dari pihak Isling Bank Nah, jadi disini Lebih cepat Exporter country ini menerima satu Penambahan catatan Dan dia tidak terbebani dengan Produksi-produksi beberapa Benar-benar yang memang Dia akan mengeksport Beberapa barang unggulan yang sudah ditetapkan oleh pihak Pemerintah dalam bentuk local regulation Nah, tentunya disini Format yang diberikan oleh pihak Benar-benar dari pihak aplikasi dalam bentuk retwas LC Adalah Dalam bentuk form of pre-sievement advance Atau pre-sievement financing Persyaratan-persyaratan tadi Tentunya itu tergantung Ya Dengan persyaratan yang sudah diatur secara struktural Di dalam satu LC Yang mana pihak benar-benar dapat menarik Sejumlah uang luka Tapi tergantung Tergantung dengan transaksi yang akan dijalankan Sebagai contoh Bahwa Penarikan uang luka Melalui satu statement dari pihak beneficiary Yaitu Letter of Undertaking Bahwa Dia menarik sejumlah uang luka itu Sepenuhnya untuk membiayai produksi barang Seperti kita katakan tadi Antara lain Untuk pemberian bahan baku Atau raw material Kemudian untuk ongkos pekerja Ataupun buruk Kemudian untuk ongkos packing Labeling Marting Dan juga Biaya-biaya terkait lainnya Seperti Yang seperti Saya katakan tadi adalah biaya di PAPIAN Untuk clear and export Nah Pada umumnya Jenis Red Clash LC ini adalah Clean Red Clash Letter of Credit Murni Ini adalah Murni Red Clash LC Atau Terkait dengan transaksi yang berbeda Boleh juga Menggunakan Red Clash Letter of Credit ini Dimana Tujuan pihak seller Untuk menarik uang luka ini adalah Untuk melunasi kreditnya Jadi suatu perbankan Sebenarnya Barang yang dipesan oleh pihak Afrikan itu Sudah diproduksi secara penuh Oleh pihak seller Tapi barang Komoditas yang dipesan oleh pihak Afrikan ini Sebelumnya Dijaminkan Kepada pihak bank Untuk memperoleh satu fasilitas kredit Contoh dalam bentuk Warehouse Annalsing Komoditas itu dikuasai oleh bank Dan disipan di suatu budak Nah Untuk mengeluarkan Barang itu Dari budak yang dipesan oleh pihak bank Dalam menunjuk fasilitas warehouse Financing tadi Si pihak seller Butuh penarikan uang luka Dari LC yang diterima Dari pihak Afrikan Pada umumnya Penarikan uang luka ini adalah 100% dari nilai LC Kenapa 100%? Karena sepuluhnya akan menepus Komoditas itu Kepala oleh pihak bank Dia akan digunakan Untuk mengunasi kreditnya Kepada pihak lender Begitu dia mengunasi kredit Kepada pihak bank Bank akan menerbitkan Satu dokumen Yang namanya Warehouse Besit Dimana dengan Warehouse Besit ini Pihak seller Dapat mengeluarkan Barang uti dari budak Untuk dikapalkan Kepada pihak Afrika Nah Ini adalah Satu hal yang Umum Bahwa Red Cross ini Ditarik 100% Memang dia untuk Menebus barang Dan kuasa oleh pihak bank Kemudian Modus yang lain Bisa juga Red Cross Letter of Credit ini Ditarik Berdasarkan Presentasi Full set Full set dokumen Yang diperserahkan Di dalam Red Cross Letter of Credit Tentu diantara dokumen itu Ada yang namanya Transport dokumen Nah Full set dokumen ini Bisa saja Terdiri dari Bill of Exchange Invoice Speck English Waitlist Certificate of Origin Dan tentunya Ditambah dengan Transport dokumen Apabila Menurut Negotiating bank Dokumen ini Sudah Sudah comply With term And condition Of letter of credit Ataupun Complying presentation Negotiating Akan bayar Kepada pihak Berdasarkan Tentunya Negotiating akan Bayar 100% Dari nilai Invoice Jadi Immediate Cash To seller Before Negotiating bank Receive payment From the Easing bank Jadi inilah Talangan uang muka Dalam bentuk Presentasi Dokumen Full set dokumen Kepada pihak BAM Nah ini yang Biasanya kita sebut Sebagai Documentary credit Sebagaimana Lazimnya Atau Secure Red Cross Letter of credit Ekanisme penarikan Daripada Fasilitas Financing ini Itu tentunya Ada hal-hal Khusus yang harus Kita perhatikan Tergantung dengan Underline Financing Modus operandi Yang sudah Diatur Di dalam Letter of credit Ini Nah pada Umumnya Setiap LC Yang dibuka Itu Itu Melalui Satu Fasilitas BAP Jadi Ising bank Inilah Sebagai Funding bank Yang membiayai Transaksi-transaksi Terkait dengan LC yang dibuka Tapi Terkait dengan Red Cross Letter of credit Ada kalanya Ada perjanjian khusus Antara Applicant Dengan pihak Ising bank Yang mana Diatur Bahwa Setiap Penarikan Uang Muka Yang dilakukan Oleh pihak Seller Bayat Atau Afrikan Wajib Menyetorkan Dana Dalam bentuk Deposit Margin Yang nilainya Setara Dengan uang Muka Yang ditarik Oleh pihak Bank Beserit Jadi disini Bukan Dana Bap Tapi Murni Dana Dari pihak Bayat Nah oleh Karenanya Setiap penarikan Penarikan itu Pihak Bayat Atau Aktifkan Dia akan Menyetorkan Sejumlah Dana Sendilai Ataupun Setara Dengan Dana Yang ditarik Oleh pihak Menurut Syari Sebagai Uang Muka Kerja Bagaimana Menurut Yang wajib Diperhatikan Oleh kita Semua Tentunya Tergantung Dengan Situasi Situasi Ini Bisa saja Datang Dari Benar Serious Country Ada Country Risk Itu harus Dilihat juga Oleh Para pihak Jadi Country Risk Ini Bisa Saja Terkait Dengan Political Risk Economic Risk Currency Risk Market Risk Dan Juga Mungkin Bisa Kita Lihat Dari Sisi Culture Risk Nah Risiko Risiko Ini Harus Kita Akhenti Dengan Baik Jangan Sampai Pengapalan Barang Ini Terhambat Bela-bela Risiko Yang Terkait Dengan Suatu Negara Country Risk Namun Dari Sisi Sera Ataupun Benuk Seri Ada Risiko Tertentu Juga Yang Harus Kita Perhatikan Contoh Potensi Risiko Terkait Dengan Penyalah Gunaan Dana Yang Ditarik Pihak Seller Misuse Of Arms Yang Tadinya Dia Menarik Uang Buka Kerja Itu Sepenuhnya Untuk Memproduksi Ataupun Membiayai Produksi Barang Yang Dipesan Pihak Afrika Tapi Dibergunakan Untuk Alham Lain Yang Tidak Ada Hubungannya Dengan Produksi Barang Yang Diperintahkan Di Dalam Helsing Itu Satu Kedua Ada Juga Potensi Risiko Terkait Dengan Tidak Dikirim Barang Non Delivery Of Goods Oleh Pihak Seller Padahal Untuk Produksi Barang Yang Dipesan Itu Pihak Beli Sudah Menarik Sebagian Uang Muka Jadi Non Delivery Of Goods Part Pays Yang Sudah Diambil Sebagian Uang Muka Ini Juga Harus Kita Pantau Dengan Baik Dan Yang Ketiga Adalah Ada Kemungkinan Potensi Fra Atau Penipuan Jadi Possibility May Fragulantik Diver Segment Salah Satunya Adalah Diver Segment Dia Melalikan Pengampalan Itu Kepada Pihak Lain Bukan Dikampalkan Kepada Aptika Yang Tercantum Di Dalam Red Closed Letter Of Tid Modusnya Macem-macem Mungkin Pihak Lain Itu Menawar Harga Dengan Harga Yang Lebih Tinggi Dibandingkan Dengan Harga Yang Tercantum Di Dalam Nilai 1 LFC Nah Kemungkinan Ini Bisa Saja Terjadi Tapi Sudah Kita Katakan Di Atas Tadi Pada Dasarnya Penggunaan Instrument Ini Para Pihak Seller Dan Baik Sudah Mempunyai Satu Close Relationship Yang Cukup Lama Ya Cukup Lama Sehingga Masing-masing Sudah Bisa Mengukur Performance Kemampuan Dan Juga Dari Segi Karakter Is Mitigation Control Jadi Ada Beberapa Teknik Untuk Memitigasi Risiko Penggunaan Instrument Ini Tentunya Dari Sisi Ising Bank Perspektif Dari Kacamata Ising Bank Ada Dua Yang Yang Akan Kita Perhatikan Terkait Dengan Risk Exposure Yaitu Melalui Credit Consideration Dan Juga Structuring Teknik Di Antaranya Adalah Umpangnya Melalui Satu Credit Consideration Pada Umumnya Pada Umumnya Penelit 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 Tread Clause Letter Of Credit Ini Itu Melalui Satu Fasilitas Financial Dari Bank Dalam Bentuk Plapor Pengbukaan LC Ataupun Line For LC Dalam Bentuk Unvalid Facilities Nah Dia Sudah Diberikan Satu Line Ataupun Pelapor Dimana Sebelum Memberikan Satu Fasilitas Dalam Untuk Pelapor LC Ini Pada Tidak Asli Itu Sudah Melalui Satu Assessment Yang Petar Sudah Melalui Penilaian Dari Pihak Bank Baik Dari Sisi Financial Dianalisa Kemudian Dari Sisi Karakter Dari Sisi Kemampuan Produksi Dari Aspek Regal Dan Lain Lain Dan Juga Tentunya Dari Aspek Kolator Apabila Menurut Bank Layak Untuk Diberikan Satu Plakon Letter Of Credit Maka Sesuai Dalam Ketimahan Bank Dia Akan Diberikan Satu Plakon Pembukaan LC Nah Inilah Modus Operandi Pembukaan LC Yang Sangat Sempurna Karena Sudah Melalui Satu Tahapan Assessment Oleh Pihak Bank Sehingga Setiap Penalikan Penalikan Plakon Tadi Untuk Pembukaan Satu LC Termasuk Di Dalam Red Closs LC Bank Sudah Bisa Memukur Bahwa Pembukaan LC Ini Layak Untuk Diberikan Sepanjang Memang Plakon Masih Tersedia Nah Sebagai Contoh Umpamai Sebelum Dia Buka Red Closs Letter Of Credit Pihak Aplikan Itu Membawa Satu Permintaan Dari Pihak Benda Berseri Bahwa Untuk Memproduksi Komoditas Yang Dipesan Oleh Pihak Aplikan Yang Tertuang Dalam Sets Kontrak Awal Dia Membutuhkan Satu Uang Muka Kerja Dia Membutuhkan Satu Uang Muka Kerja Sehingga Bang Bisa Melihat Statement Dari Pihak Berseri Bang Betul-betul Dia Membutuhkan Satu Uang Muka Kerja Oleh Karenanya Berdasarkan Plakon Yang Sudah Diberikan Bang Berseri Untuk Kementingan Pihak Benda Berseri Berseri Biasanya Untuk Meminimize Risiko Penaikan Uang Muka Yang Dilakukan Pihak Berseri Itu Jarang Sekali Ditarik 100% Dari Nilai Berseri Biasanya Dia bertahap Mungkin Dalam Jangka Waktu Tertentu Yang Tercantum Di dalam LC Itu Dia Memuat Satu Term Of Payment Mungkin Dia menarik Dalam Empat Termin Empat Kali Pembayaran Second Tercantum Mungkin Dia menarik Sekian Persen Kemudian Termin Kedua Dia menarik Sekian Persen Ketiga Dan Ketempat Sampai Seluruh LC Itu Ditarik Jadi Setiap Tahapan Ini Pihak Bank Bisa Kontrol Dengan Baik Bisa Melakukan Pengawasan Apakah Benar Penarikan Uang Buka Awal Itu Dipergunakan Untuk Produksi Barang Kemudian Dia menarik Lagi Yang Kedua Dia akan Menyerahkan Lagi Dokumen Yang Statement Bahwa Dia menarik Uang Bukan Untuk Blah Blah Nah Dokumen Dokumen Apa Saja Yang Diperserahkan Untuk Penarikan Setiap Uang Bukan Nanti Akan Kita Olah Di Beberapa Slide Kedepan Nah Oleh Karena Jarang Sekali Memang Pihak Benar Besar Itu Narik 100% Dari Nilai Kecuali Yang Tadi Memang Untuk Menulasi Fasilitas Kedepan Dalam Warehouse Financing Tapi Di Luar Daripada Itu Biasanya Bertahap Dan Juga Kita Harus Melihat Performance Daripada Pihak Benar Apakah Dia Di Masyarakat Bisnis Dia punya Satu Reputasi Yang Baik Mungkin Bisa Dilihat Dari Profile Company Ataupun Profile In Personally Atau Dari Bank To Bank Information Banyak Sekali Untuk Kita Peroleh Dan Tadi Seperti Kita Katakan Bahwa Dia Sudah Menyai Satu Hubungan Kerjaan Cukup Baik Sehingga Tidak Diragukan Lagi Bahwa Pihak Benar Itu Punya Performance Yang Cukup Baik Dan Meyakinkan Nah Ini Hanya Untuk Memastikan Jadi Assurance Of Performance Memastikan Bahwa Tinggi Sekali Yang Tidak Kalah Penting Yang Harus Kita Lihat Adalah Terkait Dengan Komoditas Bahwa Komoditas Yang Akan Dibeli Melalui Instrument Ini Harganya Tidak Berfluktuasi Nah Ini Bahaya Karena Kalau Harganya Berfluktuasi Begitu Barang Sampir Ke Pihak Bayan Atau Harga Barang Drop Ini Akan Ada Risiko Perubian Disamping Itu Juga Terkait Dengan Kondisi Barang Apakah Dia Marka Tebal Atau Tidak Pada Saat Barang Itu Datang Dinyatakan Bahwa Itu Barang Itu Be Readily Stainable Artinya Marka Tebal Bagus Sangat Marka Tebal Teropor Cepat Sekali Dan Sangat Diminati Oleh Customer Pihak Aplikas Nah Inilah Hal-hal Yang harus Kita Perhatikan Dari Sisi Benda Persirik Dan Sisi Komoditas Selanjutnya Adalah Kontrol Dari Sisi Structuring Tahniq Di antaranya Adalah Restricted Letter Of Credit Apakah Itu Restricted Letter Of Credit Yang Namanya Restricted LC Issuing Bank Akan Menatriskan LC Itu Kepada Pihak Beneficary Melalui Advising Bank Katakanlah Bank A Restricted Kepada Bank A Kenapa Dia harus Tujukan Penelusuhan LC Itu Kepada Bank A Restricted Dibandingkan Kalau Upaya LC Itu Aprobabilitinya Tidak Restricted Bank A Tapi To Any Bank Kalau Restricted With Any Bank Ini Akan Susah Kontrol Dari Pihak Isu Bank Susah Karena Dia Aprobabilitinya Ke Bank Mana Saja Di Negara Sisi Tapi Dia Terbihkan LC Ini Restricted Ke Bank A Yang Motabele Bank A Itu Adalah Bank Correspondent Isu Bank Jadi Antara Bank A Dan Isu Bank Itu Punya Hubungan Correspondent Mudah Mengawasi Kenapa Karena Kalau Suatu Bank Itu Membina Satu Hubungan Correspondent Masing-masing Bank Itu Akan Memelihara Dokumen Dalam Untuk Dokumen Pengawasan Bisa Juga Advising Bank Yang Ditunjuk Dia Merupakan Brand Daripada Isu Bank Cabang Daripada Isu Bank Yang Beroperasi Di Negaranya Pihak Bernevisi Ini Juga Akan Lebih Mudah Karena Dari Bank Ke Bank Yang Memang Itu Merupakan Cabang Ya Kalau Dia Bukan Cabang Sudah Melalui Bank Correspondent Seperti Kita Katakan Tadi Akan Lebih Mudah Untuk Mengawasi Transaksi Daripada LFC Sampai Dengan Selesai Jelaksan Tapi Dari Sisi Negotiating Bank Ada Satu Resiko Tambahan Kalau LFC Restriptif Kepada Mereka Apa Resiko Yang Dialami Dari Negotiating Bank Untuk Memaintain Satu Hubungan Correspondent Ini Tentunya Dia Harus Optimal Mengikuti Instruksi Daripada Isi Bank Antara Lain Mungkin Red LFC Itu By Negotiation With Bank A Jadi Itu Ada Satu Authorize Kepada Si Bank A Untuk Melakukan Negotiasi Sepanjang Dokumen Itu Compline Negotiating Akan Bayar Kepada Pihak Seller Default Receipt Payment From The Is Bank Jadi Immediate Case Pada Pihak Negotiasi By Negotiasi Nah Mau gak Mau Si Pihak Bank A Ini Akan Mengikuti Perintah Daripada Is Bank Yang Metamilnya Adalah Cabang Yang Sediri Ataupun Bank Correspondent Sampai Itu Ada Resiko Lain Yang Dihadap Pihak Negotiasi Bank Umpamanya Is Bank Bila Bahwa LFC Without Confirmation Jadi Si Pihak Advising Bank Dia Akan Membubuhkan Tanggungjawab Risiko Apabila Pihak Is Bank Gagal Bayar Jadi Pihak Negotiasi Bank Akan Bayar Kepada Pihak Beneficiary Nah Inilah Risiko Ditambahan Yang Dialami Oleh Pihak Negotiasi Bank Apabila LFC Itu Restrictif Kepada Mereka Ini Sisi Negotiasi Bank Seperti Halnya LFC LFC Yang Diterima Oleh Pihak Negotiasi Bank Biasanya Dia Akan Memeliki LFC Yang Diterima Itu Secara Akurat Apakah Term And Condition Ataupun Sarat-sarat Dan Kondisi Yang Tercantum Dari LFC Terkait Ada Hal-hal Yang Not Ada Hal-hal Yang Sifatnya In Operable Tidak Dapat Di Dilaksanakan Atau Sulit Dilaksanakan Oleh Pihak Universiti Sehingga Kalau Ada Hal-hal Yang Demikian Sarat Dan Kondisi Itu Sulit Untuk Dilaksanakan Oleh Pihak Universiti Tentunya Akan Menghambat Transaksi Yang Terjadi Nanti Akan Kita Kira-kira Apa Yang Inoperable Namun Terkait Dengan Red Clubs Letter Of Credit Mau Tidak Mau Biasanya Mengandung Unsur Yang Memuat Inoperative Clubs Yang Sifatnya Inoperable Juga Contoh Yang Sifatnya Inoperative Bahwa Salah Satu Dokumen Yang Dipersyaratkan Dalam Red Clubs LC Ini Adalah Surveyor Certificate Tapi Surveyor Certificate Ini Harus Di Contrasign Oleh Pihak Buyer Atau Aplikat Ini Tidak Umum Tidak Umum Kalau ada Satu Dokumen Di Contrasign Oleh Pihak Aplikat Biasanya Kalau Set Certificate Surveyor Surveyor Itu Di Isu Dan Ditandatang Oleh Independent Surveyor Tapi Ini Memang Diterbitkan Oleh Independent Surveyor Tapi Wajib Di Kontrasign Sama Pihak Bayer Ini Dapat Kita Maklumi Karena Bayer Juga Mau Secure Terkait Dengan Uang Muka Yang Tidak Diaserah Kepada Pihak Seller Maksud Ini Bukan Untuk Mempersulis Pihak Berusyari Tapi Untuk Menghindari Hal Hal Yang Tidak Diinginkan Itu Terjadi Ini Maksudnya Jadi Memang Ada Satu Unsur Inoperatif Terkait Dengan Perseratan Salah Satu Contohnya Ada Perseratan Dokumen Yang Harus Dipresentasikan Pihak Pihak Berusyari Nah Pada Saat Berusyari Ini Akan Menarik Sejumlah Uang Muka Berusyari Itu Wajib Untuk Menyampaikan Semua Sarat Dan Kondisi Yang Dicantumkan Di Dalam LC Semua Dokumen Itu Harus Lengkap Sesuai Dengan Sarat Dan Kondisi LC Yang Biasa Kita Sebut Applying Presentation Apabila Menurut Negotiating Dokumen Itu Sudah Sesuai Dengan Kondisi LC Dia Akan Rilis Pembayaran Pada Pihak Berusyari Imediate Case To Berusyari Seperti Kita Katakan Tadi Before Receive Payment From The Easing Bank Selanjutnya Dokumen Yang Diterima Ini Akan Dikirim Kepada Pihak Easing Bank Untuk Klaim Remusment Untuk Klaim Remusment Begitu Dokumen Sampai Di Easing Bank Easing Bank Dia Akan Segera Bayar Pada Pihak Negositing Bank Nah Oleh Karenanya Pada Waktu Negositing Bank Terima Dokumen Dari Pihak Benuk Seri Itu Harus Akurat Dan Harus Sesuai Dengan Kondisi Red Clause Letter of Credit Judul Red Clause Letter Of Credit Ini Tidak Tercantum Di Dalam Satu LC Bagaimana Kita Mengetahui Dua LC Ini Jenis Yang Adalah Red Plus Itu Bisa Kita Lihat Di Field 47A Kalau Emang LC Ini Diterbitkan Dengan Format Swift Yaitu Di Form Additional Condition Disitu Ada Persyaratan Pembayaran Term Of Payment Apabila Ada Kata-kata May Advance Up To 30% Let's Say Of The LC Value Ada Kata-kata May Advance Ini Menandakan LC Itu Jenis Ada Red Plus Letter Of Read Secara Lengkap Biasanya Tercantum Di Dalam Satu LC The Negaciting Bank Is Authorized Is Authorized To Make Advance Up To Let's Say 30% From The LC Value 30% Dari Nilai LC Ini Menandakan Dia Adalah Red Class Namun Untuk Penarikan 30% Dari Nilai LC Sebagai Uang Muka Kerja Ada Perseratan Dokumen Yang Harus Diserahkan Oleh Pihak Ben OC Apakah Dokumen Itu Yang Pertama Adalah Simplosif Sign And Stand By Beneficiary Yang Menandakan Dia Sudah Menerima Uang Muka Yang Diperseratkan Di Dalam Satu LC Apakah Sudah Cukup Dengan Simplosif Belum Dokumen Kedua Adalah Statement Dari Di Di Dalam Letter Of Undertaking Yang Menyatakan Bahwa Dokumen Eh Uang Muka Yang Diterima Terkait Dengan Persyaratan Kondisi LC Seperlunya Untuk Membiayai Produksi Baran Yang Dipesan Aplikan Melalui Red Plus Letter Of Credit Itu Statement Sudah 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 Belum Masih Punya Satu Resiko Yang Ditanggung Oleh Pihak Afrika Ada Satu Dokumen Lagi Memerupakan Satu Pernyataan Atau Statement Terms Contoh Tertulis Dia Bila Rehab Plus Interest Dia Akan Membalikan Dana Itu Plus Bunga Apabila Pihak Belum Tidak Melakukan Sibat Ataupun Pengeraman Barang Sesuai Dengan Batas Waktu Yang Sudah Ditentukan Di Dalam LC Jadi Refund Di Advance Drawing Amount Plus Interest If No Sibat If No Sibat Sampai Dengan Batas Waktunya Sudah Ditentukan Dia Wajib Buat Dengan Tiga Dokumen Inilah Dia Bisa Menarik 30% Pertama Uang Bukan Setelah Dia Menarik 30% Sebagai Modal Dasar Awal Untuk Produksi Barang Kemudian Dokumen Tadi Dengan Bentuk Simple Reship Letter Of Undertaking And Statement Refund Interest Dikirim Kepada Pidak Ising Bank Untuk Klaim Remus Selanjutnya Pihak Negusiri Atau Seller Ingin Menarik Lebih 40% Dari Nilai LC Yang Dia Terima Saratnya Untuk Menarik Yang 40% Ini Adalah Dia Harus Menyampaikan Suatu Inspection Certified Dia Harus Presentation Inspection Certified Yang Diterbitkan Dan Ditandatari Oleh Dia Aplikan Jadi Jadi Benar Di sini Artikan Yakin Bahwa Uang Muka Yang 30% Betul Dia Untuk Beri Raw Materials Untuk Packing Untuk Marking Dan Lain Lain Dia Yakin Dia Sudah Melakukan Satu Surpray Nah Ini Yang Sifatnya In Operating Dia Akan Menerbitkan Satu Certified Certified Ataupun Inspection Certified Yang Dikeluarkan Dan Diterbitkan Oleh Pihak Apabila Si Pihak Diterbitkan Diterbitkan Dokumen Itu Dia Boleh Narik 40% Dari Nilai LC Terkait Berarti Dia Sudah Narik 70% Dari Nilai LC Selanjutnya Dia Ingin Menarik Lagi 10% Dari Nilai LC Nah Disini Dia Mempercantikan Satu Dokumen Dalam Bentuk Loading Report Loading Report Berarti 10% Yang Akan Dia Tarik Perlu Untuk Membiayai Biaya Biaya Clearance Di Pabean Untuk Clearance Export Untuk Biaya Loading Dan Lain Lain Dia Tarik Lagi 10% Sepanjang Dia Bisa Mempercentasikan Loading Report Pada Tiap Bank Bank Akan Bayar 10% Kan Kelihatan Enak Kalau Dia Narik Bertahap Dan Itu Bisa Dimitigate Risiko Dengan Pengawasan Pengawasan Tentu Terkait Dengan Dokumen Yang Dipersentasikan Dia Sudah Narik 80% Pertama 30 Kedua 40 Yang 3 10 Yang Terakhir Dia Narik 20% Nah Ini Dia Sudah Mempersentasikan Full Set Dokumen Yang Diperserotkan Di Dalam Opsi Seperti Kita Katakan Di Awal Tadi Full Set Dokumen Itu Bisa Berupa Bill Bill Exchanges Invoice Speaking List Dan Dibuktikan Of Origins Dan Juga Dibuktikan Dengan Bukti Pengapalan Barang Dia Bisa Dalam Bentuk Bill Of Ready Kalau Dia Melarik Kapal Atau Air Wizard Kalau Dia Mengenangkan Kapal Udara Atau Inline Met Of Grid Nah Setelah Dia Menampaikan Semua Dokumen Dalam Bentuk Full Set Dan Bahwa Periksa Dokumen Sudah Sesuai Dengan Kondisi Elk Bahwa Akan Bayar Sisa Daya 20% Dengan Demikian Sudah Teraksanalah Semua Hak Wajiban Para Pihak Yang Terkait Dengan Penarikan Penarikan Dara Dari Red Cross Letter Of Credit Sehingga Transaksi Ini Dapat Berjalan Dengan Baik Lanjar Sesuai Dengan Schedule Sudah Ditetapkan Penarikan Dari Penarikan Sudah Dilakukan Pihak Seller Terkait Dengan Contoh Penarikan Uang Muka Yang Dilakukan Oleh Pihak Seller Tapi Ada Hal Yang Sangat Spesifik Yang Harus Kita Perhatikan Yaitu Persyaratan Dokumen Untuk Penarikan Uang Muka Dari Disini Bahwa Penarikan Dokumen Contoh Seperti Inspection Certificate Loading Report Kemudian Statement Bahwa Barang Sudah Sampai Di Estimension Dokumen Itu Harus Issued And Signed By Buyer Ataupun Aplikan Ini Tidak Umum Di Dalam Situ Persyaratan LC Pada Umum Yang Terkait Persyaratan Dokumen Creaternya Adalah Beneficent Atau Seller Jadi All Dokumen Required In Letter Of Credit Must Be Issued And Signed By Beneficent Tapi Disinilah Spesifikasi Daripada Reclosed Letter Of Credit Bahwa Dokumen Itu Issued And Signed By Lair Of Aplikan Ini Boleh Kita Katakan Bersifat Inoperable Ataupun Inoperatif Daripada Persyaratan LC Tapi Terkait Dengan Minimal Risiko Dimana Pihak Seller Sudah Menarik Sejumlah Muka Hal Ini Mau Tidak Mau Harus Dilakukan Supaya Transaksinya Dapat Dikontrol Dengan Baik Baik Oleh Pihak Isling Bank Maupun Oleh Pihak Afrika Sehingga Proses Transaksi Dapat Selesai Dengan Baik Lancat Dan Aman Untuk Memenuhi Persyaratan Kasi Dan Juga Memenuhi Sales Kontrak Yang Sudah Dilakukan Oleh Pihak Seller Dan Dibayar Sebagai Kesimpulan Pembahasan Kita Terkait Dengan Red Slater Of Credit Ini Bahwa Dapat Kita Pahami Bahwa Red Clash Letter Of Credit Ini Dari Sisi Esensi Bahwa Instrument Ini Dapat Ditergunakan Sebagai Instrument Yang Serbaguna Serbaguna Kenapa Seperti Ulasan Kita Tadi Yang Namanya Red Clash LC Ini Dapat Ditergunakan Untuk Penarikan Sejumlah Uang Muka Secara Bertahap Yang Uang Muka Itu Akan Ditergunakan Untuk Pemberian Bahan Baku Raw Material Untuk Ongkos Kerja Dan Untuk Ongkos Di Kampilan Nah Ini Yang Kita Sebut Sebagai Clean Red Clash Letter Of Credit Ini Murni Red Clash Letter Of Credit Akan Instrument Ini Dapat Dibergunakan Untuk Penarikan 100% Uang Muka 100% Tidak Tidak Tahan Yang Menarikan 100% Uang Muka Sepenuhnya Untuk Menebus Barang Yang Dikuasi Oleh Pihak Bap Karena Barang Yang Yang Akan Dikirim Kepada Afrika Itu Dikuasai Bank Dalam Kaitannya Pemberian Satu Fasilitas Kredit Kepada Pihak Selat Dalam Bentuk Warehouse Financing Nah Setelah Ini Dilunasi Pihak Benda Keseri Akan Menerima Dikuasai 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 Untuk Pengelolaan Barang Dari Budak Dikuasai 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 Afrika Yang Ketiga Penarikan Uang Muka Berdasarkan Keperentasi Full Set Dokumen Yang Dipersyatkan Di Dalam Red Letter of Credit Ya Mulai Dari Grab Invoice Backing Dan Selanjutnya Dan Dan Juga Transfer Dokumen Kemudian Kurset Dokumen Ini Akan Dipresentasikan Ke Pihak Negositing Bank Untuk Memperoleh Pembayaran Selilai Invoice Ataupun Dokumen Yang Diajukan Nah Pihak Negositing Bank Akan Membayar Immediate Cash Kepada Pihak Seder Sebelum Dia Menerima Pembayaran Daripada Pihak Isu Bank Nah Ini Pada Umumnya Kita Sebut Dia Adalah Sebagai Documentary Credit Ataupun Secure Red Plus Letter Of Credit Kesimpulan Kedua Memang Ini Sudah Merupakan Satu Salat Baku Bahwa Untuk Penerbitan Red Plus Letter Of Credit Ini Ada Situ Risiko Yang Tidak Pasti Yang Ditanggung Oleh Pihak Aplikan Nah Oleh Karena Masing Masing Pihak Itu Bisa Mengukur Performance Sampai Dari Pihak Bada Pesari Dia Harus Memastikan Bahwa Si Pihak Bada Pesari Perform Dari Sisi Aspek Legalitas Dari Sisi Kemampuan Produksi Kemudian Dari Sisi Karakter Sehingga Pelaksanaannya Dapat Berjalanjalan Baik Sesuai Dengan Keinginan Para Pihak Nah Para Pihak Yang Melibatkan Diri Menggunakan Red Letter Of 3D Ini Dia Tidak Mempunyai Satu Kemampuan Yang Tinggi Memahami Betul Tentang Karakalistik Daripada Reclosed Matter of Liberty Ini Sehingga Hal-hal Yang mungkin Tidak perlu Dicantumkan Dalam RFC Ini Bisa Kita Keluarkan Atau Memang Ada Dukumen Yang Dipersyaratkan Yang Sifatnya Itu Memang Sulit Untuk Dipersentasikan Bisa Ada Solusi Yang Lain Sehingga Masing-masing Itu Bisa Memukur Persyaratan Persyaratan Di Dalam Red Coloss RFC Ini Yang Bersifat Win-Win Solution Kenapa Sehingga Semua Term And Condition Di Dalam RFC Ini Memang Sudah Diukur Resiko-resikonya Sehingga Transaksi Itu Dapat Berjalan Dengan Baik Tentunya Dari Sisi Skill Para Pihak Terkait Dengan Pemahaman Mengenai Red Coloss Letter Of Credit Itu Kesimpulan Bagaimana Menurut Penyelaya Anda Mengenai Instrument Red Coloss Letter Of Credit Ingat Kalau Kita Memiliki Satu Komoditas Unggulan Yang Sangat Diminati Oleh Pihak Buyer Di Luar Negeri Berarti Bargaining Position Pihak Seller Lebih Tinggi Dibandingkan Dengan Bargaining Position Pihak Buyer Ataupun Nilai Tawannya Nah Nah Oleh Karenanya Kalau Kita Mempunyai Satu Komoditas Unggulan Yang Sama Diminati Oleh Pihak Buyer Di Luar Negeri Jangan Takut Kalau Kita Hanya Memiliki Satu Modal Yang Rendah Kita Bisa Minta Pihak Aplikan Di Dalam Self Contract Silahkan Anda Terbitkan Silahkan Anda Terbitkan Red Cloth Letter Of Credit Untuk Saya Nah Oleh Karenanya Kita Akan Memiliki Sama Modal Dasar Untuk Produksi Barang Gampang Nah Mudah-mudahan Pembahasan Kita Ini Dapat Menambah Wawasan Kita Dan Dapat Kita Aplikasikan Di Dalam Satu Transaksi Bisni Akhir Kata Mohon Maaf Kalau Ada Hal Yang Kurang Berkatan Thank You Terima Kasih Sampai Jumpa